Sebuah kisah dari dunia lain yang sangat mirip dengan dunia tempat kita berada Dimana pada abad ke-21 diketahui bahwa 4% dari populasi dunia memiliki kekuatan atau kemampuan unik Pemerintah menyebut mereka sebagai yang memiliki kekuatan atau powers Meminta mereka semua untuk melaporkan kemampuan yang dimiliki lalu diawasi secara ketat Awalnya mereka sangat berguna dan begitu populer layaknya selebriti di kalangan para pekerja Tapi lama-kelamaan terutama setelah berkembangnya industri dan teknologi Semua powers bisa dibilang jatuh miskin karena pekerjaan mereka kini ditangani oleh mesin-mesin canggih dan robot Tak sedikit dari mereka yang mencoba memprotes dihabisi oleh pihak berwenang Sebagai tindakan pencegahan polisi mulai menggunakan drone dan robot khusus yang disebut The Guardians Untuk melacak keberadaan powers yang tetap menggunakan kemampuan tanpa izin yang mana itu dianggap sebagai pelanggaran Tentunya itu tidak berlaku pada tokoh utama kita seorang laki-laki muda berusia 26 tahun Yang terus melamar sana-sini untuk mendapatkan pekerjaan meskipun berakhir sebagai pekerja bangunan Dia bekerja dengan giat walau terkadang memang sedikit mengeluh karena ya namanya juga manusia Pada suatu hari, di tengah-tengah menjalankan pekerjaan, sebuah mobil polisi datang untuk melakukan pemeriksaan Demi memastikan tak ada powers di antara para pekerja Semuanya diminta berdiri dan menengadah ke arah drone untuk dipindai Demi menghindari masalah, separuh dari para pekerja yang merupakan powers diminta pulang dan mengurus surat izin Tiba-tiba saja drone melaporkan bahwa salah satu dari pekerja itu adalah buronan dengan cepat para petugas menangkapnya Namun, sangat mengejutkan Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tegu Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, relakan dia yang tidak mencintai anda Karena pada akhirnya, semua akan baik-baik saja sesuai dengan doa kita bersama Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Code 8 Sebuah film yang disutradarai oleh Jeff Chen dengan dibintangi oleh para aktor yang tampan dan maco Siapa lagi kalau bukan Tegu Gusto Eh, maksud saya, pastinya sering teman-teman lihat di layar kaca, terutama di luar negeri sana Baik jangan berlama-lama, pastikan sudah siap kopinya Dan mari kita lanjutkan cerita Kekacauan yang terjadi menyebabkan pihak berwenang mendaratkan Guardians Yang segera melumpuhkan si tersangka pelaku kejahatan Sementara itu, ditampilkan di tempat lain Para polisi beraksi menerobos masuk sebuah unit apartemen Serta membekuk seorang pria berkekuatan sopar Setelah berhasil mengamankan, para polisi itu melakukan penggeledahan Dan alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan para Powers yang dihisap cairan tulangnya Yang mana cairan itulah bahan utama dari obat-obatan surga disebut saik Serta beberapa bungkus saik yang siap diedarkan Dan diakini bahwa itu berhubungan dengan bandar penguasa wilayah tersebut bernama Marcus Kembali ke jagoan kita, Connor Reed yang menjemput sang ibu, Mary Yang bekerja di minimarket Diketahui bahwa Mary mengidap penyakit tumor otak Yang kadang membuatnya kehilangan kendali atas kemampuan unik yaitu suhu Wanita itu secara tidak sengaja menghancurkan beberapa botol saus Yang mana membuat atasan marah besar Karena ini sudah kesekian kalinya Merasa tidak terima dengan perkataan kasar yang dilontarkan terhadap Mary Connor pun maju untuk membela sang ibu Dan bahkan nyaris menggunakan kemampuan Si atasan pun mengusir mereka berdua Lalu setibanya di rumah Connor menyarankan Mary untuk mulai melakukan kemo Tapi Mary menolak karena mereka tidak memiliki uang Kesokan harinya ketika Connor dan rekan-rekan sedang menunggu para mandor datang Sebuah mobil dari Lincoln Power datang menawarkan pekerjaan Salah satu teman memperingatkan bahwa mereka bukanlah orang-orang baik Namun karena putus asa dalam urusan perekonomian Jagoan kita mencoba menghampiri mengatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan listrik Atau disini disebut The Electric Class 2 Sehingga bisa membantu tapi dengan syarat bayarannya adalah 200 dolar Setelah kesepakatan tercapai Connor ikut bergabung dengan kelompok itu Dan dibawa menuju ke salah satu pabrik kimia Dimana Garrett memintanya untuk memotong pagar kawat beraliran listrik Pertama kali mencoba Connor memang gagal Tapi selanjutnya dia menggunakan cara yang berbeda Serta kekuatan yang lebih besar Sehingga berhasil Seorang penjaga memergoki dan segera melaporkan hal ini Namun Garrett dengan kekuatan telekinesis Berhasil merebut dan menghancurkan alat komunikasi Kemudian dia membuat penjaga itu menyerah Dan segera dikurung di tong sampah Berita tersebut sampai di telinga kepolisian Sehingga segera mengerahkan para petugas patroli Beberapa waktu kemudian Garrett menghentikan kendaraan di bawah jembatan Dan menutupinya Setelah itu mereka tiba di sebuah garasi Dan bertemu Rhino Yang membawa mereka melalui lorong-lorong rahasia Untuk mencapai klub malam Terlihat seorang bos kaya raya Wesley Sedang memarahi Marcus Karena belum membayar belakangan ini Muak mendengar penjelasan Wesley meminta Marcus untuk menggunakan kemampuan membaca pikiran Dimana ketika menyentuh seorang ajudan Weasley Bernama Copperhead Marcus mengetahui bahwa dirinya akan dieksekusi Demi menghindari hal ini Marcus diberikan waktu satu minggu untuk membayar Lalu setelah Wesley pergi Garrett datang menghampiri untuk memperkenalkan Connor Sama seperti sebelumnya Marcus menyentuh untuk membaca pikiran Dan dia cukup terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Connor Sementara seorang wanita muda bernama Nia Mengajak Connor melihat-lihat sekitar Marcus mengabarkan kepada Garrett Bahwa dia tidak bisa lagi membeli bahan-bahan kimia Karena harus membayar Weasley terlebih dahulu Selain itu mereka juga membicarakan tentang kemampuan unik Connor Serta meminta Garrett mempersiapkan untuk misi selanjutnya Adegan berpindah menampilkan dua orang polisi Park dan rekannya Davis Yang menyelidiki tentang perampokan Dan menyadari bahwa bahan kimia yang diambil Untuk melarutkan saik yang kemungkinan besar adalah milik Marcus Mereka bisa menemukan petunjuk bahwa dua dari perampok Memiliki kemampuan listrik dan api yang digunakan pada pagar Sehingga harus mencari orang-orang dengan kemampuan tersebut Kesokan harinya, meskipun telah diperingatkan oleh rekan Connor tetap memilih ikut bersama Garrett Daripada mengerjakan urusan bangunan Untuk menguji kemampuan Connor Garrett memintanya mematikan alarm pada mobil Yang mana tentu saja itu suatu tes yang sangat mudah Tahap selanjutnya adalah berlatih Ya, Garrett mulai melatih Connor Dengan memberikan beberapa bola lampu untuk dinyalakan Pada awalnya Connor tidak mampu melakukan Tanpa memecahkan bohlam tersebut Oleh karena itu, dia harus berlatih Sampai benar-benar mampu mengendalikan kekuatan Hari demi hari telah berlalu Connor diberi beberapa tugas Seperti mengumpulkan uang dari para pengedar Serta mengamankan kelompok mereka dari pemalakan Connor terus berlatih di waktu luang Sampai akhirnya berhasil menyalakan beberapa lampu sekaligus Ketika kelompok pengedar lain Yang dipimpin oleh seorang pria berkekuatan listrik Menemui Garrett untuk mengklaim wilayahnya Connor segera bertindak tanpa ragu sedikitpun Kini Connor semakin percaya diri Dan pada suatu malam Dia mendatangi atasan Mary untuk mengancam Agar memperlakukan Mary dengan baik Saat pulang Connor mengabari sang ibu bahwa Akhirnya dia mendapat pekerjaan tetap Itu membuat Mary sangat bahagia Tanpa menyadari apa yang terjadi di baliknya Ya, secara diam-diam ternyata Park dan Davis telah mengamati Connor Memasukkannya dalam daftar tersangka Keesokan harinya Connor dan Garrett mendatangi sebuah bank Untuk mengumpulkan informasi Tentang rutinitas staff keamanan Serta lokasi kamera pengawas Lalu menyimpulkan bahwa Mereka hanya memiliki 5 menit Untuk menyelesaikan misi Sebelum drone dan para polisi tiba Yaitu 7 menit Di tempat lain ditampilkan Mary yang terkejut Ketika melihat atasannya yang benar-benar berubah menjadi lebih baik Tapi di samping itu juga terlihat ketakutan Beberapa waktu kemudian Yang dinantinantikan pun tiba Connor bersama kelompok Garrett Menyerbu bank Menumbangkan semua penjaga Lalu mengancam dengan senjata api Agar tetap tenang Dengan kekuatan supernya Connor pun segera bergegas Untuk melumpuhkan seluruh sistem keamanan pada berangkas Dan kini yang dibutuhkan Hanyalah membuka kunci manual Seorang staff diseret untuk membuka berangkas tersebut Namun sangat disayangkan Sesaat kemudian Ketika berangkas terbuka Ternyata uang yang ada di sana Tidak sampai 50 ribu dolar Segera kelompok itu mengambil semuanya Lalu melarikan diri keluar Dimana drone sudah tiba Dan mulai mengancam Pada momen ini Lagi-lagi Connor menggunakan kemampuannya yang luar biasa Untuk melumpuhkan drone Beberapa waktu kemudian Kelompok itu pergi menemui Marcus Dan tentunya Kabar yang dibawa oleh Garrett Membuat Marcus tidak senang Sampai akhirnya terjadilah pertengkaran Tiba-tiba saja Copperhead muncul Dan segera melepaskan tembakan Beberapa saat kemudian Connor menemukan Mia Yang sedang menikmati obat surga Psyche Wanita itu melihat tangan Connor yang terluka Sehingga segera menggunakan kemampuan Yang tak kalah luar biasa Ya, luka Connor sembuh tak berbekas Dan bahkan seolah tidak terluka Jadi inilah yang menjadi alasan Keberadaan Mia di sisi Marcus Dan alasan mengapa Copperhead Juga mengarahkan tembakan ke Mia Saat pulang, Connor bertengkar Dengan sang ibu Yang kecewa ketika mengetahui Bahwa selama ini Anaknya membawa pulang uang haram Connor tidak dapat mengelak Dan mencoba menjelaskan Bahwa ini adalah jalan terbaik Bagi mereka Tak mampu menahan rasa kecewa Yang teramat sangat Akhirnya Mary pun kehilangan kendali Dan tiba-tiba Tak sadarkan diri Adegan kemudian menampilkan Ruangan di rumah sakit Dimana Mary sedang dirawat Seorang dokter menjelaskan kepada Connor Bahwa tumor Mary semakin parah Dan itu dapat mempengaruhi Kendali atas kekuatannya Disarankan agar Mary segera menjalankan operasi Namun sangat disayangkan Biaya rumah sakit terlalu mahal Sehingga Connor tidak mampu membayar Saat meninggalkan rumah sakit Connor dihampiri oleh Park dan Davis Lalu dibawa ke ruangan interogasi Connor menyangkal keterlibatannya Dalam kejahatan Davis mencoba memanas-manasi Menyinggung tentang ayah Connor Yang mati tertembak Serta penyakit sang ibu Di saat emosi mulai memuncak Park mencoba menenangkan Serta memperingatkan Bahwa Marcus adalah penjahat Yang sangat kejam Dan juga tentang rencana polisi Yang akan melenyapkan Syke Seharga 4 juta dolar Jadi Park menawarkan bantuan Untuk perawatan Mary Asalkan Connor mau memberikan Beberapa informasi Namun Connor tetap berpegang teguh Dengan pernyataan Bahwa dirinya tak terlibat Sehingga tak ada pilihan bagi Park Selain membebaskannya Beberapa waktu kemudian Setelah meninggalkan kantor polisi Garrett datang menghampiri Membawa Connor untuk menemui Marcus Setibanya di sana Segera Marcus membaca pikiran Untuk memastikan bahwa Connor tidak membocorkan apapun Kepada polisi Connor kemudian memberitahukan Rencana polisi tentang Pemindahan Syke ke lokasi pemusnahan Dan kemudian Menawarkan suatu kesepakatan Kepada Marcus Connor akan membantu Merebut kembali Syke itu Dan sebagai imbalan Marcus harus menyerahkan Mia Selain itu Garrett juga meminta Atau lebih tepatnya Menegaskan Bahwa kini hubungan mereka Adalah mitra Jadi tidak ada lagi Bos dan anak buah Bersama-sama Mereka akan menguasai Seluruh wilayah Untuk mengedarkan Syke Setelah kesepakatan tercapai Beberapa hari kemudian Tepatnya hari H Dilakukannya misi Mereka telah menyiapkan Penghalang pada jalan Tak lama berselang Mobil polisi yang membawa Syke muncul Yang mana diikuti oleh drone Tapi ketika melewati Zona larangan terbang Mobil polisi itu pun Menjadi sangat rentan Karena hanya dikawal oleh Beberapa gardian Saat salah satu petugas Mulai marah Gareth sebisa mungkin Untuk mendekati Berbasah basi Untuk mengulur waktu Sementara itu Connor mengumpulkan Kekuatan Untuk melepaskan Suatu ledakan besar Dan kemudian Saat Medi Salah satu rekan Gareth Menyerahkan koper Berisi Syke Rhino Segera memerintahkan Anak buahnya Untuk menghabisi Semua petugas Dan juga Kelompok Gareth Seketika Medi Tewas tertembak Sedangkan Freddy Berhasil diselamatkan Gareth Dengan kekuatan Telekinesisnya Drone datang Dan segera menurunkan Beberapa gardian lagi Untuk melumpuhkan Anggota Marcus Yang sengaja Ditinggalkan oleh Rhino Sehingga memungkinkan Connor Gareth Dan Freddy Melarikan diri Terungkap bahwa Freddy juga terkena Tembakan Connor dan Gareth Langsung berinisiatif Membawanya Ke rumah sakit Dengan menggunakan Mobil curian Namun sangat disayangkan Dalam perjalanan Freddy Tak mampu Bertahan Connor Connor Menyalahkan Gareth Yang begitu Tama Sehingga Membuat Marcus Marah Dan Mengkhianati Mereka Sementara itu Ditampilkan Rhino Yang telah Kembali Ke markas Membawa Psych Yang mana Membuat Marcus Sangat Senang Dengan ini Seharusnya Nia Akan Dibebaskan Namun Pria licik Itu Menegaskan Bahwa Ayah Nia Berhutang Banyak Sehingga Nia Masih Harus Tetap Berada Di sisi Marcus Dan Sebagai Gantinya Dibolehkan Untuk Menikmati Psych Kembali Kejagoan Kita Yang memutuskan Untuk Menemui Park Di sebuah Tempat Makan Menawarkan Suatu Kesepakatan Untuk Membekuk Marcus Dan Jika itu Memang Tidak Cukup Maka Connor Mempersilahkan Park Untuk Menembaknya Karena Mungkin Kematian Sang Ibu Akan Membuat Hidup Connor Tak Lagi Berarti Di Markasnya Marcus Yang mulai Batuk Parah Segera Memanggil Nia Meminta Wanita Itu Untuk Menyembuhkan Tiba-tiba Saja Terdengar Sirene Polisi Lalu Disusul Dengan Padamnya Listrik Dan Segera Serangan Datang Marcus Marcus Melarikan Diri Bersama Rhino Dan Nia Tanpa Menyadari Bahwa Garet Telah Menanti Setelah Menembak Marcus Garet Segera Memulai Duel Melawan Rhino Yang Memiliki Keunikan Yaitu Kulit Perisai Ya Saat Kewalahan Connor Datang Membantu Dan Berkat Kerjasama Yang Apik Keduanya Pun Berhasil Menghabisi Rhino Sementara Itu Marcus Yang Sekarat Lagi-lagi Meminta Nia Untuk Menyembuhkan Nia Pun Datang Mendekat Tapi Bukan Untuk Menggunakan Kekuatan Melainkan Merampas Pistol Yang Ada Di Tangan Dan Setelah Itu Garet Menghabisi Marcus Si Pengkhianat Busuk Sebelum Pergi Garet Mengatakan Kepada Connor Untuk Melakukan Apa Yang Harus Dilakukan Mendengar Hal Ini Nia Mengetahui Rencana Connor Mengatakan Bahwa Kemampuannya Tidak Sesederhana Itu Sembari Menunjukkan Bekas Luka Pada Tangannya Yang Sama Persis Seperti Luka Connor Dan Secara Tidak Langsung Ini Menjelaskan Bahwa Kekuatan Nia Bukanlah Menyembuhkan Tetapi Memindahkan Penyakit Connor Mengabaikan Kenyataan Tersebut Dan Tetap Menyeret Nia Ke rumah Sakit Sembari Mengancam Dengan Pistol Beberapa Saat Setelah Melakukan Proses Pemindahan Connor Melihat Apa Yang Dialami Nia Yang Mana Itu Membuat Connor Terkenang Kembali Kebaikan Kebaikan Yang Diajarkan Sang Tak lama Berselang Mary Pun Terbangun Dan Ternyata Itulah Momen Terakhir Connor Bersama Sang Ibu Kekacauan Yang Terjadi Membuat Para Warga Berunjuk Rasa Semua Sepakat Melakukan Pemungutan Suara Untuk Mendukung Atau Menolak Rancangan Undang-Undang Tentang Penggunaan Kemampuan Khusus Park Dan Davis Menemukan Mayat Marcus Dan Dengan Ini Mereka Berdua Mendapatkan Penghargaan Karena Telah Berhasil Melenyapkan Satu-satunya Pria Paling Berbahaya Dan Penebar Teror Sehingga Kota Itu Menjadi Aman Gareth Menyerahkan Copper Berisi Saik Kepada Weasley Untuk Melunasi Hutang Marcus Dan Berharap Bisa Melanjutkan Kerjasama Di Antara Mereka Mia Mendapatkan Mobil Dari Connor Yang Bisa Digunakan Untuk Meninggalkan Kota Dan Pada Suatu Kesempatan Ditampilkan Dia Menjenguk Sang Ayah Yang Berada Di Penjara Sedangkan Jaguan Kita Mengucapkan Selamat Jalan Yang Terakhir Kalinya Di Hadapan Makam Mary Connor Berjanji Setelah keluar Dari Penjara Nanti Akan Menjadi Seorang Pria Yang Baik Dan Berada Di Jalan Yang Benar Sesuai Dengan Harapan Sang Ibu Selama Ini Kita Rehat Lima Tahun Telah Berlalu Ditampilkan Seorang Pria Bernama Tarak Yang Hidupnya Pas Pasan Membutuhkan Dana Tambahan Agar Adiknya Pavani Bisa Melanjutkan Sekolah Dia Bekerja Pada Garet Bertugas Sebagai Penjual Yang Tentu Saja Menjual Obat Surga Pada Suatu Sore Tarak Menghampiri Garet Menunjukkan Bahwa Dirinya Semakin Menguasai Kemampuan Khusus Yaitu Kamuflase Dan Berharap Bayarannya Bisa Dinaikkan Namun Garet Menolak Dan Ketika Tarak Memaksa Para Anak Buah Garet Segera Bertindak Garet kemudian Pergi Menyaksikan Presentasi Dari Polisi Yang Sebelumnya Pernah Menjadi Korban Terkena Serangan Api Saat Melakukan Penangkapan Namanya Adalah Kingston Atau Bisa Dipanggil King Dan Kini Dia Telah Menjabat Sebagai Sargent Sore Itu King Memamerkan Sebuah Unit Pemberantas Kejahatan Yang Berkode K9 Diketahui Bahwa Belakangan Ini Masyarakat Mengeluhkan Tentang Betapa Agresifnya Robot Guardians Yang Akibatnya Banyak Power Yang Terbunuh Tidak Peduli Bersalah Atau Tidak Jadi Kehadiran K9 ini Merupakan Solusi Ramah Untuk Mengatasi Masalah King Menjelaskan K9 hanya Akan Menyerang Jika Seseorang Yang Dicurigai Bersenjata Namun Robot Anjing Itu Akan Segera Mundur Ketika Orang Yang Diserang Mengangkat Tangan Untuk Menyerah Pavani Juga Menyaksikan Presentasi Ini Dengan Mata Yang Mulai Bersinar Menyeratkan Bahwa Gadis Itu Juga Memiliki Kekuatan Saat Malam Hari Garrett Memerintahkan Beberapa Anak Buah Mengantar Uang Yang Ternyata Untuk Menyuap Pihak Kepolisian Tarak Secara Diam-diam Mengikuti Dan Setelah Mobil Beserta Tas Berisi Uang Ditinggalkan Pria Itu Pun Segera Mengambil Uangnya Tak lama Berselang King Dan Anak Buahnya Datang Menghampiri Dan Merasa Sangat Marah Saat Mengetahui Uangnya Telah Dicuri Segera Dia Memerintahkan Anak Buahnya Untuk Memeriksa Sekitar Di saat Yang sama Pavani Menyadari Bahwa Sang Kakak Belum Juga Pulang Sampai Akhirnya Memutuskan Untuk Mencari Kembali Ketarak Petugas Kemudian Mengirimkan K9 Untuk Melakukan Pengejaran Tarak Yang putus Asa Kini Bersembunyi Di Suatu Bangunan Tua Meskipun Sempat Beberapa Kali Nyaris Ketahuan Lagi-lagi Dengan Kemampuan Uniknya Tarak Berhasil Lolos Dan Mengira Kenan Telah Menyerah Namun Saat Kembali Ke Rumah Terus 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 Pagi Harinya Di kantor King Memeriksa K9 Yang bertugas Tadi malam Dan Secara Tiba-tiba Padam Para staff IT Tidak bisa Memastikan Apa yang terjadi Tapi Berdasarkan Petunjuk Dari rekaman Video Dugaan Terkuat Saat Ini Adalah Gadis Muda Yang Hendak Diterkam Memiliki Kemampuan Unik Yaitu Listrik Dan Segera King Mengirim Beberapa Petugas Untuk Memburu Gadis Itu Pastinya Kalian Bertanya-tanya Kemana Kah Jaguan Kita Ya Inilah Dia Sang Tokoh Utama Kita Yaitu Connor Yang Telah Bebas Dari Penjara Dan Kini Melanjutkan Hidup Sederhananya Tanpa Sang Ibu Connor Menjalani Rutinitas Yang Jika Diperhatikan Memang Membosankan Seperti Membersihkan Hall Basket Menyingkirkan Rumput-rumput Dan Mendapatkan Bayaran Seadanya Serta Tentunya Tanpa Menggunakan Kekuatan Tapi Entah Mengapa Ketika Pemilik Gedung Serbaguna Yang Bernama Mina Menanyakan Connor Selalu Menjawab Bahwa Dirinya Sangat Menikmati Pekerjaan Tersebut Pada Suatu Hari Tadi Sangka-sangka Connor Menemukan Seorang Gadis Di Gudang Belakang Yang Tentunya Kita Tahu Itu Adalah Pavani Ketakutan Yang Dirasakan Gadis Itu Akhirnya Gadis Itu Mau Menceritakan Apa Yang Terjadi Mendadak Mereka Mendengar Seseorang Mengetuk Pintu Yang Diakini Adalah Polisi Mina Mengatakan Bahwa Dirinya Akan Mencoba Mengalihkan Sedangkan Connor Diminta Untuk Melarikan Diri Bersama Pavani Tak Lama Kemudian Si Petugas Berdebat Keras Dengan Mina Karena Tidak Dizinkan Masuk Kesempatan Ini Segera Dimanfaatkan Connor Untuk Keluar Dari Pintu Belakang Dan Pergi Meninggalkan Gedung Itu Satu-satunya Tempat Untuk Berlindung Yang Terlintas Di Pikiran Connor Adalah Apartemennya Sendiri Disana Mereka Menyaksikan Siaran Televisi Yang Memberitakan Tentang Kematian Tarak Akibat Overdosis Mereka Juga Mengetahui Tentang Pavani Dan Tim Pencari Telah Dikerahkan Untuk Menemukan Gadis Itu Tentu Saja Telah Menghabisi Sang Kakak Dan Menyebut Para Polisi Telah Berbohong Setelah Amarah Meredah Dengan Kekuatannya Pavani Mendengarkan Suara-suara Yang Kemudian Dia Menyadari Bahwa Itu Adalah Sinyal Radio Yang Mana Dari Sinyal Tersebut Diketahui Bahwa Para Petugas Kepolisian Telah Masuk Kedalam Gedung Menuju Ke Unit Connor Untungnya Connor Berhasil Memperdaya Polisi Dan Segera Melarikan Diri Namun Sangat Mengejutkan Tak punya Pilihan Lain Connor Pun Memutuskan Menemui Garet Untuk Meminta Bantuan Sebagai Ganti Atas Apa Yang Connor Lakukan Lima Tahun Yang Lalu Connor Ingin Identitas Baru Uang Serta Tempat Tinggal Aman Yang Dikatakan Untuk Seorang Teman Tapi Garet Segera Mengetahui Bahwa Teman Yang Dimaksud Adalah Pavani Serta Mengetahui Tentang Pavani Dan Mengapa Polisi Mencarinya Garet Menjelaskan Bahwa Dirinya Memiliki Kesepakatan Dengan King Yaitu Dengan Membagikan Sejumlah Uang Maka Bisnis Saiknya Akan Tetap Berjalan Kelompoknya Tetap Aman Dan Para Pendonor Pun Bisa Mendapatkan Bayaran Garet Mengusulkan Agar Pavani Bergabung Dalam Kelompok Tapi Sebelum Itu Seluruh Ingatan Tentang Pembunuhan Sang kakak Akan Dihapus Agar Polisi Tidak Terus Memburunya Lagi-lagi Karena Tidak Punya Pilihan Connor Pun Menyetujui Memujuk Pavani Agar Mau Menerima Tawaran Tersebut Awalnya Tentu Saja Pavani Menolak Tapi Connor Menegaskan Kembali Bahwa Ini Adalah Demi Keselamatan Pavani Sendiri Pavani Tidak Menjawab Dan Hanya Mengikuti Kelompok Garet Yang Membawanya Bersama Connor Untuk Menemui Seorang Wanita Bernama Tamira Yang Memiliki Kekuatan Untuk Memanipulasi Ingatan Ketika Pavani Menyentuh Tangan Wanita Itu Seketika Mata Tamira Berubah Menjadi Hitam Dan Mulai Merasuki Pikiran Awalnya Pavani Mengira Bahwa Ingatan Yang Dihapus Adalah Tentang Pembunuhan Sang Kakak Saja Tapi Ibu Tamira Mengatakan Bahwa Seluruh Kenangan Tersebut Berkaitan Yang Mana Akan Memicunya Untuk Kembali Oleh Karena Itu Menghapus Seluruh Ingatan Tentang Tarak Adalah Keputusan Bergerak Sehingga Kini Connor Yang Harus Bertindak Adegan Kemudian Menampilkan Connor Dan Pavani Mendatangi Mina Wanita Baik hati Itu Tanpa Ragu Mengatakan Akan Membantu Sekuat Tenaga Tak Lama Kemudian Ketiganya Melakukan Perjalanan Menuju Ke Perbatasan Kota Tanpa Menyadari Bahwa Plat nomor Mobilnya Telah Dilacak Oleh Dron Mengingat Apa Yang Sebelumnya Dilakukan Oleh Connor Dan Pavani Terhadap Dron Polisi Pun Memutuskan Untuk Menempuh Cara Lain Yaitu Mengirimkan Orang Dalam Hal Ini King Memberikan Kesempatan Kepada Gareth Untuk Membuktikan Hubungan Kerjasama Mereka Masih Baik-baik Saja Ya Tak lama Kemudian Mobil Mina Dicegat Dan Dijebak Agar Tidak Bisa Kemana-mana Gareth Menggunakan Kekuatannya Untuk Mengancam Dan Segera Mengarahkan Senjata Yang mana Hal ini Disaksikan Oleh Para Polisi Lewat Dua Guardians Yang Mengawasi Dari Kejauhan Gareth Menjelaskan Bahwa Misinya Mengeksekusi Pavani Namun Connor Melindungi Gadis Itu Dan Tidak Keberatan Jika Memang Harus Mati Hal Ini Membuat Gareth Putus Asa Karena Dia Tak Mampu Menghabisi Rekan Saperjuangan Sehingga Dua Rekan Gareth Maeve Dan Shane Tewas Tertembak Sedangkan Gareth Tertembak Di Bagian Dada Dan Mina Juga Sebenarnya Tertembak Namun Wanita Itu Dilindungi Oleh Kulit Perisainya Tak Melihat Harapan Gareth Pun Mengajak Connor Untuk Bekerja Sama Dan Melarikan Diri Mina Setuju Dengan Usulan Tersebut Dan Memutuskan Untuk Mengorbankan Diri Agar Connor Bisa Membawa Pavani Pergi Meski Terkena Tembakan Bertubi-tubi Tapi Mina Masih Tetap Bertahan Dan Kemungkinan Akan Selamat Jika Tim Medis Didatangkan Tentunya Itu Tidak Gratis Karena King Meminta Informasi Tentang Tujuan Kelompok Connor Hal ini Membuat Mina Meludahi Pria Itu Karena Lebih baik Dia mati Daripada Berkhianat Kembali Kejagoan Kita Yang Tiba Di Panti Asuhan Terbengkalai Dimana Dulunya Gareth Dan Dua Saudara Sperjuangan Dibesarkan Yang Kini Telah Tiada Karena Telah Sepakat Untuk Bekerja Sama Maka Connor Dan Pavani Membantu Gareth Mengeluarkan Peluru Dari Tubuhnya Setelah Itu Saat Berbincang Connor Menjelaskan Bahwa Mereka Harus Menuju Ke Perbatasan Sesuai Rencana Awal Namun Pavani Yang Lelah Terus Berlari Memutuskan Untuk Melawan Keesokan Paginya Mereka Mendapat Kunjungan Tak Terduga Dari Seorang Polisi Baik Yang Merupakan Teman Lama Yaitu Davis Meskipun Apa yang Dijelaskan Pavani Benar Tapi Mustahil Bisa Menjatuhkan King Yang Kini Sedang Tenar Dan Seluruh Rakyat Mencintainya Kecuali Mereka Menemukan Bukti Dan Menyebarkannya Ke Publik Pavani Menjelaskan Bahwa Kemampuannya Memungkinkan Untuk Mengakses Data Pada Suatu Perangkat Lalu Memindahkannya Ke Perangkat Lain Oleh Karena Itu Kini Yang Mereka Butuhkan Hanyalah Robot K-9 Pribadi Milik King Untuk Mendapatkan K-9 King Mereka Mengatur Rencana Melakukan Penyamaran Sebagai Perwakilan Dari Suatu Perserikatan Polisi Yang Akan Memberikan Dukungan Untuk Kampanye King Beberapa Waktu Kemudian Tibalah Connor Dan Garrett Yang Disambut Oleh Istri King Stephanie Stephanie Yang Tidak Tau Apa-apa Tentang Bisnis Kotor Suaminya Dengan Senang Hati Mengizinkan Mereka Masuk Lalu Tak Lama Kemudian Ketika King Tiba Dan Menyimpan Robot K-9 Barulah Pavani Mulai Beraksi Tentu Saja King Terkejut Melihat Dua Orang Yang Menurutnya Adalah Penjahat Berada Di Ruang Tamu Dan Segera Menyadari Bahwa Semua Ini Telah Diatur Untuk Menjebaknya Namun King Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Karena Melihat Pisau Yang Bergerak Sendiri Menandakan Garrett Telah Siap Sementara Itu Pavani Mulai Menyentuh K-9 Yang Mana Membuat Robot Itu Aktif Dan Secara Otomatis Diketahui Para Staff IT Di Markas Mereka Mencoba Melaporkan Hal Ini Kepada King Lewat Radio Komunikasi Bahkan Mereka Menghubungi Ke Ponsel King Namun Lagi-lagi King Sama Sekali Tidak Bisa Bergerak Karena Bisa Membahayakan Stephanie Tak Mau Menyerah Staff IT Yaitu Si Relly Menghubungi Ke Telepon Rumah Sehingga Stephanie Meninggalkan Ruang Tamu Untuk Menerima Telepon Tersebut Di Saat Yang Sama Connor Mohon Izin Ke Toilet Terungkap Sementara itu Di Garasi Connor Membantu Untuk Menenangkan Pavani Agar Bisa Berkonsentrasi Melumpuhkan Robot K-9 Kembali Ke Garet Dan King Tentu Saja King Tidak Mampu Menandingi Telekinesis Garet Karena Selama Ini King Menolak Anugrah Yang Diberikan Kepadanya Ketika Kembali Stephanie Mengabarkan Tentang Peringatan Yang Mendesak Mengenai Robot Anjingnya Garet Pamit Undur Diri Garet Dan King Bersikap Seolah Semuanya Baik-baik Saja Padahal Pada Kenyataannya Beberapa Waktu Kemudian Saat Dalam Perjalanan Pavani Menjelaskan Bahwa Semua Bukti-bukti Rekaman Tersimpan Dengan Baik Di Drive Robot Itu Merasa Telah Menang Garet Memutuskan Untuk Kembali Ke Markas Dimana Ada Komputer Yang Bisa Digunakan Untuk Memindahkan Data Namun Saat Tiba Di Sana Ternyata Anak Buah Garet Telah Bersiap Itu Membuat Connor Dan Pavani Sadar Bahwa Mereka Telah Dikelabui Garet Menjelaskan Daripada Menjatuhkan King Mereka Lebih baik Mengendalikannya Agar Bisnis Saik Bisa Tetap Berjalan Pria Mencabut Kepala K-9 Lalu Meminta Salah Satu Dari Anggota Untuk Menjaganya Tak lama Berselang Anggota Lain Melaporkan Bahwa King Datang Bersama Pasukan Kepolisian Inilah Waktu Yang Tepat Bagi Garet Untuk Melakukan Negosiasi Sembari Menunjukkan Tubuh Robot K-9 Dia Mengancam Akan Menyebarkan Rekaman Pembunuhan Kecuali King Menyempakati Peraturan Baru Yaitu Jatah Uang Yang Didapat King Dikurangi Setengah Serta King Dan Para Petugas Kepolisian Tidak Boleh Mengusik Powers Termasuk Connor Dan Pavani King Hanya Tersenyum Sinis Lalu Dengan Cepat Menyerang Sebelum Garet Menggunakan Kekuatan Setelah Mengamankan Garet King Memerintahkan Anak Buahnya Menerobos Masuk Ke Apartemen Untuk Menangkap Pavani Hal Ini Mengundang Perhatian Warga Sekitar Bahkan Terlihat Wartawan Pun Juga Datang Untuk Melipot Pavani Menjelaskan Kepada Anggota Garet Bahwa Masih Ada Kesempatan Untuk Menjalankan Rencana Awal Yaitu Menjatuhkan King Connor Juga Membantu Meyakinkan Agar Kepala K-9 Dikembalikan Namun Di saat Yang Sama Para Polisi Datang Tidak Tanggung-tanggung Kini Mereka Membawa Perisai Sayangnya Connor Tidak Bisa Terlibat Dalam Pertempuran Karena Harus Melindungi Pavani Yang Telah Membawa Kepala K-9 Pertempuran Terjadi Cukup Sengit Dengan Kerjasama Yang Apik Para Powers Berhasil Mengalahkan Polisi Sayangnya Ketika Dalam Keadaan Terdesak King Menggunakan Kekuatannya Dan Menghabisi Salah Satu Power Sementara Itu Connor Dan Pavani Belum Bisa Bernafas Lega Karena Mereka Juga Dihadang Oleh K-9 Yang Telah Dimodifikasi Agar Tahan Terhadap Serangan Connor Robot Itu Benar-benar Menumbangkan Connor Namun Beruntung Di saat-saat Terakhir Pavani Datang Menyentuh K-9 Tidak Hanya Bisa Melumpuhkan Tapi Kini Pavani Juga Bisa Mengendalikan K-9 Ketika Shirely Muncul Pavani Memerintahkan K-9 Milik Shirely Dan Terjadilah Pertarungan Antara Dua Robot Yang Singkat Tapi Sangat Epic Sementara Petugas Kepolisian Menyerbu Apartemen Dan Melumpuhkan Seluruh Anggota Power Connor Yang Mengetahui Bahwa Pavani Tertembak Segera Membawanya Keluar Untuk Mendapatkan Pertolongan Sangat Disayangkan Ternyata Seluruh Area Itu Telah Dikepung Dan Tubuh Pavani Semakin Melemah Di saat Yang Sama Connor Melihat Wartawan Dan Meminta Mereka Agar Segera Mendekat Inilah Momen Paling Krusial King Memerintahkan Robot K-9 Untuk Menyerang Garrett Menggunakan Kekuatannya Untuk Membuat Dinding Tak Terlihat Dan Davis Memerintahkan Agar Seluruh Polisi Mundur Sampai Akhirnya Tentunya Tentunya Semua Masyarakat Terkejut Menyaksikan Video Yang Disiarkan Secara Langsung Terlebih Stephanie Yang Selama Ini Mengira Bahwa Suaminya Adalah Polisi Yang Jujur Dan Bersih Saat Keluar Dari Gedung Dan Gagal Mengeksekusi Pavani King Segera Ditangkap Oleh Davis Lalu Setelah Berhasil Mengungkap Semua Kebenaran Film Ditutup Dengan Menampilkan Tiga Bulan Kemudian Dimana King Menjalani Pemeriksaan Dan Diliput Oleh Wartawan Diperkirakan Bahwa Kasus King Akan Mengungkap Kasus Kasus Korupsi Lain Di Jajaran Yang Lebih Tinggi Selain Itu Ditampilkan Garet Yang Kini Menjalani Masa Tahanan Di Penjara Menyaksikan Berita Tentang King Dengan Perasaan Lega Dan Terakhir Ditampilkan Jagoan Kita Yang Melanjutkan Hidup Sederhananya Tetapi Kini Dia Berhasil Mengujudkan Impian Sang Ibu Yaitu Memberikan Manfaat Kepada Banyak Orang Ya Dengan Dibersihkannya Gedung Serbaguna Kini Anak-anak Dan Remaja Termasuk Pavani Bisa Menggunakan Fasilitas Tersebut Untuk Hal-hal Yang Lebih Berguna Dan Tentunya Positif Bagaimana Dengan Anda Sudah Bermanfaatkah Hidup Anda Bagi Orang Lain Dan Tamat Ya Sebuah Penutup Yang Memuaskan Bagi Jagoan Kita Connor Dan Pavani Dimana Keduanya Mendapatkan Keadilan Setelah Menghadapi Tantangan Dan Juga Ancaman Pada Akhir Film Meski King Mencoba Mengendalikan Situasi Dengan Berusaha Menembak Pavani Dan Connor Tapi Garrett Berhasil Menghentikan Dengan Kekuatan Telekinesis Lalu Polisi Lain Yaitu Davis Bertindak Setelah Tindakan Kejam King Terhadap Powers Terungkap Kedunia Beberapa Langkah Diambil Untuk Meningkatkan Kehidupan Power Misalnya Suatu Undang Undang Baru Yang Memastikan Penduduk Wilayah Tersebut Yaitu Monumen Hill Mendapatkan Semua Bantuan Yang Diperlukan Untuk Memulihkan Diri Dari Perusahaan Yang Dilakukan Penegak Hukum Seperti King Saya Pikir Bahkan Penggunaan Robot-robot Canggih Untuk Menjaga Ketertiban Umum Akan Sepenuhnya Dilarang Di Daerah Tersebut Setelah Bukti-bukti Terungkap Bagaimana King Menggunakan Robot K9 Untuk Menghabisi Power Secara Brutal Seperti Yang Dikatakan Oleh Garet Dalam Suatu Adegan Bahwa King Tidak Perlu Mengkhawatirkan Bocah Karena Tidak Akan Ada Yang Mempercayainya Tapi King Tetap Memburu Pavani Karena Masalahnya Bukan Hanya Pavani Adalah Satu-satunya Saksi Mata Tapi Kemampuan Elektrik Yang Tingkatannya Di Atas Kanar Ya Jika Gadis Itu Dibiarkan Hidup Bebas Tanpa Kendali Maka Tentunya Akan Membawa Malapetaka Terhadap Pihak Kepolisian Terutama King Yang Sepenuhnya Mempercayakan Urusan Membasmi Kejahatan Kepada Guardians Atau K9 Garet Yang Juga Mengetahui Hal Ini Mengusulkan Agar Ingatan Pavani Dihapus Saja Dengan Begitu Dia Akan Melupakan Tentang Pembunuhan Sang Kakak Dan Bisa Dimanfaatkan Oleh Garet Sebagai Anggota Terkuat Di Usia 14 Tahun Gadis Itu Sudah Mampu Menangkap Singal Radio Dan Mengendalikan Robot Bisa Dibayangkan Jika Pavani Telah Benar-benar Menguasai Kemampuannya Mungkin Saja Dia Akan Menjadi Seperti Alfie Dari Film The Creator Yang Mampu Mengendalikan Seluruh Teknologi Di Dunia Prieng Satu Ini Memiliki Ambisi Besar Untuk Mendapatkan Kekuasaan Dan Pengaruh Politik Demi Mencapai Tujuannya Dia Melakukan Beberapa Tindakan Tidak Bermoral Pertama Dia Melakukan Modifikasi Pada Unit K-9 Membuat Robot-robot Itu Menjadi Pemburu Ganas Untuk Menghabisi Para Power Hal Ini Menyebabkan Tingkat Kejahatan Menurun Drastis Lalu Yang Kedua Dia Berbohong Kepada Rekan-rekan Di Kepolisian Serta Kepada Istrinya Tentang Kemampuan Super Yang Dimiliki Karena K-9 Yang Dimodifikasi Berhasil Dalam Memberantas Kejahatan Power Reputasi King Di Kepolisian Semakin Meningkat Sampai-sampai Masyarakat Memberikan Dukungan Kepadanya Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Presiden Jadi King Bermaksud Untuk Memanfaatkan Reputasinya Sebagai Pahlawan Untuk Memenangkan Pilpres Ya Hampir Semua Karakter Hadir Kembali Di Code 8 Part 2 Kecuali Polisi Baik Alex Park 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 Tidak Hadir Dalam Film Kedua Ini Dan Meskipun Dia Disebutkan Beberapa Kali Di Dalam Film Masih Tidak Diketahui Alasan Pastinya Davis Mengatakan Bahwa Park Dihalangi Oleh Sistem Yang Korup Saya Pikir Ini Bisa Berarti Banyak Hal Park Mungkin Dipindahkan Atau Dihabisi Karena Kejujuran Tapi Menurut Saya Yang Paling Mungkin Adalah Park Mengundurkan Diri Demi Keamanan Putrinya Yang Terlahir Dengan Kemampuan Telekinesis Dan Keputusan Ini Kemungkinan Mengubah Pandangan Davis Di Film Kedua Jika Dalam Film Pertama Davis Adalah Polisi Abu-Abu Yang Maju Terus Menghalalkan Segala Cara Demi Mengejar Kesuksesan Pada Film Kedua Ini Davis Telah Berubah Dan Menjadi Sekutu Yang Sangat Membantu Bagi Connor Dan Teman-teman Davis Pertama Kali Menemui Connor Di Gedung Serbaguna Mencoba Mengajaknya Bekerjasama Untuk Melawan Sistem Yang Korup Namun Connor Menolak Karena Sudah Muak Dan Memilih Hidup Tenang Pada Akhirnya Davis Secara Diam-diam Melacak Connor Dan Teman-teman Lalu Bersama-sama Mereka Membuat Rencana Untuk Menghentikan Kebusukan King Saya Pikir Melalui Tindakan Tindakan Baik Ini Davis Telah Melakukan Sesuatu Untuk Menebus Kesalahan Sebelum Penutup Ada adegan Yang Menampilkan Seorang Reporter Mengklaim Bahwa Pasokan Syke Telah Meningkat Dari Sumber Yang Tidak Diketahui Tepat Setelah Penangkapan Gareth Di penjara Gareth Menyaksikan Pemberitaan Tersebut Dengan Tersenyum Sinis Ini Mengisyaratkan Bahwa Pria Itu Telah Mempersiapkan Semuanya Mulai Dari Runtuhnya Kekuasaan King Dan Rencana Untuk Meningkatkan Bisnis Penjualan Syke Sebelum Di penjara Karena Connor Kini Bertanggung Jawab Atas Kesejahteraan Beberapa Anak Di Komunitas Power Usaha Gelap Gareth Mungkin Film Ketiga Mungkin Bisa Menjadi Arena Pertarungan Terakhir Antara Dua Power Terkuat Sejauh Ini Connor Dan Gareth Layaknya Seperti Black Sun Dan Shadow Moon Atau Mungkin Juga Keduanya Bekerja Sama Untuk Menghadapi King Stone Yang Berhasil Membebaskan Diri Dari Penjara Lalu Menebar Teror Dengan Tujuan Balas Dendam Dan Tentunya King Akan Menjadi Lebih Kuat Karena Telah Melatih Kemampuan Super Selama Di Penjara Jika Memang Terealisasi Film Ketiga Akan Menjadi Penutup Yang Paling Epic Untuk Mengakhiri Trilogi Code 8 Bagaimana Menurut Kalian Kurang Lebih Demikian Terima Kasih Buat Yang Sudah Menyaksikan Silahkan Memberikan Komentar Bertanya Ataupun Request Kira-kira Film Apa Yang Menarik Untuk Dibahas Bisa Lewat Kolom Komentar Mari Kita Jadikan Kolom Komentar Sebagai Sarana Penambah Wawasan Dan Menciptakan Jalinan Persaudaraan Bukan Malah Menjadikannya Sebagai Tempat Pembulian Sehingga Menciptakan Permusuhan Jangan Lupa Untuk Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Share Like Dan Subscribe Karena Dukungan Dari Kalian Sangat Berharga Bagi Saya Demi Perkembangan Channel Ini Saya Gusto Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Bersyukur Setiap Hari Dadah